Hai seperti ini hasil akhirnya rasanya itu ada pedas ada sedikit manis rasanya enak banget dan juga bikinnya gampang ini masakan ala Chinese food ya wajib dicobain selamat mencoba jangan tanpa like subscribe dan share ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat masakan Chinese food lagi ya ini gampang banget bikinnya dan semua pasti bisa disini saya siapkan sekitar 10 buah tahu ini bisa pakai tahu sumedang yang sudah matang itu ya yang kecil-kecil seperti ini terus nanti saya pakai sayap ayam seperti ini saya pakai empat biji terus nanti saya pakai satu bungkus jamur kurang lebih 200 gram ya tapi ini bisa diganti jamur merang kalau ada jamur merang lebih enak ya atau kalau enggak ada jamur merang boleh pakai jamur seperti ini kita cuci dulu bersih saya akan cuci dulu sayap ayamnya kemudian patinya ini kita cuci sampai mungkin nggak ada bulu-bulu yang harus jadi terus nanti makan ayamnya kemudian patinya sekomu di sejano-kurangnya yang harus jauh merang mommy ook sejano-kurangnya selamat menikmati biar kering saya akan potong tahunya menjadi satu tahu menjadi dua bagian seperti ini ya begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini kita sisihkan dahulu kemudian saya akan potong ayamnya ini menjadi beberapa bagian dua atau tiga bagian ayamnya seperti ini ya seperti ini aja tapi saya suka yang ininya dihilangin gitu seterusnya sampai semuanya selesai ya kita sisihkan dulu ayamnya kemudian kita siapkan jamurnya ini kalau pakai jamur merang juga harus dibelah ya jamurnya jelas buah kalau pakai jamur merang kita potong dua kemudian cuci bersih kita cuci dulu jamurnya jamurnya kita cuci sampai besi ini kita cuci dua sampai tiga kali pokoknya sampai bersih ya kita sisihkan dahulu kemudian di sini saya akan iris dua siung bawang putih dan satu putih bawang merah kita iris tipis seperti ini aja terus kita nanti pakai dua batang daun bawang atau kurang berambang ya ini yang bonggon yang kecil-kecil ini kita potong segini-gini kita jadikan satu dengan bawang merahnya kemudian nanti saya pakai dua batang seletri ini kalau nggak ada boleh nggak pakai ya seletri-nya ini boleh pakai boleh nggak ini saya potong gede-gede panjang-panjang sebelumnya harus sudah dicuci bersih dahulu saya potong seperti itu batangnya ini saya masukkan belakangan barengan sama daun bawangnya nanti ya telah selesai ini kita sisihkan dahulu ya saya akan halupin dulu jamurnya selama dua menit jamur merang pun harus dihalupin dulu ya untuk ngilangin languknya itu ini nggak perlu lama 2-3 menit sudah cukup yang halupin ya setelah dua atau tiga menit ini kita diriskan ya kita angkat kemudian kita panaskan sekitar 2 sendok mata minyak seperti ini saja ya kita ratakan kita masukkan ayam ya terlebih dahulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita masukkan tadi saya rukas bukit ini saya pakai tiga iris jahe ya saya iris bukit seperti ini terus bawang merah bawang putih yang kita iris sama batang daun berambang yang terpis kita masukkan sini kita masukkan kita tentungin tahinya terus batang kelebi kemudian nanti saya pakai bumbu ini ya saus pork sweet and spicy bad fruit ini sebenarnya untuk apa itu iga sati ya tapi saya bisa nasep buat sayap ayam ini saya pakai satu sendok makan ini bisa beli di Karpur ada di Indomaret ada di Alphamart ada di Karpur ada atau di TGC biasanya ada ya ini saya pakai satu sendok makan pokoknya tulisannya kayak gini produk lecum ke sweet and spicy dari Dekterik misalnya seperti itu ya ini untuk tiga sapi sekarang ya tapi saya bisa masak seperti ini juga saya pakai satu sendok makan aja bentuknya seperti ini sekarang sudah saya akan tambahkan satu sendok makan jamurnya 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 akan sampai air masukin belakang karena ini tetap kita tambahkan 100 ml air atau kurangnya itu 10 sendok makan air kita umpuk sampai air menangkan 100 ml atau 10 sendok makan kita biarkan sampai matang ini baunya sudah benar ini yang terakhir ya ini sudah matang sekarang saya akan tambahkan 2 sendok makan air saya tambahkan setengah sendok teh tepung maizera atau tepung jagung seperti ini ya kita atur ke sini aturkan ke atas terakhir ini kita tuang ke sini kita atur sampai matangkan 1 sendok teh minyak tepung sampai bawangkan juga bahan-bahan Hai teman-teman seperti ini hasil akhirnya rasanya itu adalah pedas ada sedikit manis rasanya enak banget dan juga bikinnya gampang ini masakan ala Chinese food ya wajib dicobain selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih rohmanirrohim camurnya itu enak banget dan juga ayamnya bisa cepet bismillahirrohmanirrohim renyah banget camurnya pakai camur merang juga enak banget loh ini tahunya tahu sama camur aja udah enak apalagi ayamnya ya hai hai